Halo assalamualaikum di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat wajik kacang ijo dan inilah bahan-bahannya disini saya pakai dua butir kelapa parut setengah tua ya kalau ditimbang 600 gram kemudian 250 gram kacang ijo 1 kg gula pasir terus satu bungkus agar swallow dan pasta pandan secukupnya pertama kita sangrai dulu kelapanya ya disangrai pakai api yang sedang aja sekitar kurang lebih 20 menit setelah 20 menit matikan api kemudian masukkan ke dalam wadah sekarang siapkan panci untuk merebus kacang hijaunya saya pakai air sebanyak 900 ml masukkan kacang hijaunya kacang hijaunya ini udah saya rendam dulu pakai air panas selama tiga jam dan ini sebentar saja sudah matang kacang hijaunya sudah menjadi bubur matikan kompor sekarang siapkan chopper untuk menghaluskan kacangnya masukkan semua lalu haluskan nah ini sebentar saja udah halus ya sekarang siapkan wajah dan masukkan masukkan kacang hijaunya masukkan kacang hijau yang sudah dihaluskan tambahkan gula pasir lalu diaduk nah ini gulanya sekarang udah mencair sekarang masukkan kelapa yang udah disangrai tadi kemudian diaduk lagi sekarang tambahkan kurang lebih satu sendok teh pasta pandan aduk sampai tercampur merata ya dan ini mulai pertama mengaduk masih encer dan sekarang ini udah mulai menyusut lalu tambahkan satu bungkus agar-agarnya sedikit demi sedikit di sini saya masukkan agar-agarnya sebanyak 3 kali ya supaya benar-benar tercampur merata jangan lupa kecilkan api dulu sewaktu menaburkan agar-agarnya supaya bagian bawahnya ini tidak gosong nah ini udah waktunya diangkat ya udah diaduk selama kurang lebih 40 menit udah nggak lengket lagi di wajannya sekarang matikan kompor lalu diangkat ini wajannya masih hangat terus langsung dibungkus aja ya seperti ini cara bungkusnya di sudut-sudut kertasnya ini dilipat dijadikan satu ujung yang satunya juga ujung yang satunya lagi dijadikan satu setelah selesai dibungkus kemudian dirapihkan dengan gunting dipotong supaya sama rata saya pakai kertas minyak warna-warni ini ya ada yang merah putih juga kuning ukuran kertas yang saya pakai ini 9 x 9 cm untuk membungkus supaya rapi perlu kesabaran dan ketelatenannya ya teman-teman jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like share komen dan subscribe jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya supaya tahu video terbaru dari dapur bunda early nah ini wajibnya udah selesai dibungkus semua ya udah dapat 85 bungkus dan ini saya coba lihat dalamnya seperti apa yang udah dingin yang baru selesai dibungkus terima kasih telah menonton videoku ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!